PEMK BANGGALAN dan meminta diizinkan masuk menemui PJ Bupati BANGGALAN. Meskipun sempat memanas pada saat terjadinya negoisasi ASI MASA, akhirnya diizinkan masuk ke halaman kantor PEMK BANGGALAN untuk menyampaikan aspirasinya kepada PJ Bupati BANGGALAN. Namun karena PJ Bupati BANGGALAN sedang berhalangan ke Surabaya, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh perwakilan MASA ini diterima oleh asisten pemerintahan Kabupaten BANGGALAN yang mana penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara tertutup. Ada lima tuntutan yang ingin disampaikan masa aksi kepada PJ Bupati BANGGALAN diantaranya Mendesah, PJ Bupati BANGGALAN menyelesaikan kasus mutasi 142 pejabat, Pejat dan Adeli Kepala BKPSDA, usut terkait adanya indikasi makelar jabatan dalam kasus mutasi ini dan usut serta telusuri terkait indikasi adanya aliran uang dalam kasus mutasi ini. Setelah mendapatkan apresiasi dari asisten pemerintah PMK BANGGALAN yang akan menyampaikan aspirasi MASA Aksi kepada PJ Bupati BANGGALAN, MASA Aksi melanjutkan aksinya ke kantor BKPSDA Kabupaten BANGGALAN. Sebagaimana di kantor PMK BANGGALAN setelah melakukan orasi ratusan masa dari 18 kejamatan yang ada di BANGGALAN ini masuk dan melakukan penyegelan kantor BKPSDA Kabupaten BANGGALAN dengan gembok. Setelah melakukan penyegelan ratusan masa aksi akhirnya membebarkan diri kembali ke titik awal kumpul mereka di Stadion Kelora Banggalan dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Banggalan.